baiklah semuanya ada salah satu kawan kita yang bertanya yaitu ibu rum setiar ini yaitu pak bagaimana cara mengubah upload ijazah kita yang keliru yang sudah terlanjur kita upload namun ternyata masih salah dan pada video ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti ijazah yang sudah terlanjur kita upload ya mana setelah kita upload maka tampilannya adalah seperti ini ketika kita diminta untuk melengkapi pindaian berkas ijazah anda hanya ada tombol untuk melihat berkas namun setelah kita lihat untuk berkas yang sudah kita upload ternyata ini keliru ya entah itu dikarenakan kualitasnya kurang bagus atau mungkin keliru dengan ijazah yang lain bagaimana tutorialnya silahkan simak video ini sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi baiklah sobat-sobatnya syarat utama kita bisa mengganti ijazah yang sudah terlanjur kita upload itu adalah disini untuk tombol ajukan berkas ini belum kita klik ya namun kalau misalkan teman-teman sudah terlanjur klik ajukan berkas maka teman-teman silahkan dibatalkan dulu untuk pengajuannya nah disini kalau misalkan kita sudah kembali ke tampilan ini yaitu tombol ajukan berkas masih aktif ini artinya kita masih bisa mengeditnya teman-teman baik itu biodata maupun juga berkas atau dokumen yang sudah kita upload sebelumnya nah namun jangan sampai lupa teman-teman nanti untuk ajukan berkas jangan sampai telat ya batas maksimal untuk peserta sasaran kategori B nah sekarang kita coba scroll ke bawah yang mana disini untuk kita itu mengupload ijazah itu kan tepatnya ada di bagian linearitas S1 D4 D4 dengan bidang studi PPG ya dan tampilan untuk upload berkas disini itu berbeda dengan tampilan untuk yang lainnya misalkan adalah seperti ini nah disini tampilannya ini kalau misalkan kita klik disini ini hanya ada muncul lihat berkas saja ini adalah kita bisa melihat untuk berkas ijazah yang sudah berhasil kita upload ya kemudian disini gak ada kan tombol untuk mengantinya beda dengan disini di bagian berkas mendukung kita coba klik di berkas mendukung maka disini ada tombol yaitu disini ada tombol ubah ya sehingga teman-teman kalau misalkan ingin mengubah kalian tinggal klik saja disini nanti akan diarahkan menuju ke halaman untuk kita mengubahnya namun beda dengan ijazah namun tetap bisa teman-teman untuk teman-teman kalau misalkan ingin mengganti file ijazah yang sudah terupload caranya adalah silahkan kalian klik saja silahkan klik pada bagian ini linearitas S1 atau D4 klik disini kemudian pada bagian ini jangan klik yang disini kalau misalkan klik disini nanti ditunjukkan file berkas ijazah yang sudah di upload sebelumnya nah silahkan klik saja disini lengkapi pendidikan berkas ijazah silahkan kalian untuk mengganti ijazah klik disini ya yang atas ini klik disini klik maka dengan klik disini teman-teman akan bisa mengganti ijazahnya misalkan ini adalah ijazah yang sudah upload disini ya klik disini ini saya akan mengganti ijazah dengan yang baru kemudian kita cari berkas ijazahnya ini yang mana setelah oke dan ketemu filenya maka kita klik saja open oke dengan demikian kita klik simpan nah sekarang untuk file ijazah kita yang baru ini sudah terupload jangan lupa teman-teman silahkan dibuka dilihat berkasnya jangan sampai keliru lagi ya berkas yang sudah di upload tadi berkas yang tadi sudah kita perbaiki diperhatikan kembali apakah untuk ijazah yang sudah di upload ini masih ada kekeliruan atau tidak itulah untuk cara mengganti berkas ijazah yang salah upload dan untuk mengganti berkas yang lainnya ini sudah saya berikan pada video tutorial sebelumnya termasuk juga mengganti berkas yang sudah di upload sebagai berkas pendukung baik itu SK pengangkatan pertama kemudian SK pembagian tugas kemudian juga fakta integritas dan juga SK pengangkatan terakhir ya nah pastikan disini semuanya sudah checklist yaitu warna hijau semuanya nah jika sudah maka disini teman-teman silahkan klik tombol acukan berkas dikatakan saya masih ada yang masih di detail lagi maka disini belum saya klik acukan berkasnya dan pastikan kita sudah klik tombol acukan berkas sebelum tanggal penutupan ini nanti dilakukan ya dan disini kita selalu pantau jadwal bahwasannya disini nanti teman-teman yang kategori B ini nanti berakhir untuk pendaftaran ini adalah tanggal 11 Juni tahun 2023 2023 jangan sampai terlewat sebelum tanggal 11 ini kalau bisa teman-teman sudah klik tombol kirim berkas dan berkoc nanti untuk jadwal verifikasi dan juga validasi akan dimulai dari tanggal 12 Juni sampai dengan 1 Juli 2023 maka dari itu disini nanti selang waktu 12 Juni sampai dengan 1 Juli maka akan ada perubahan pada akun kita masing-masing kurun waktu ini yaitu apakah nanti dari yang berkas kita kirimkan itu apakah berkas ajuan kita disetujui atau mungkin juga ditolak perbaikan ataukah ditolak permanen kalau misalkan tolak perbaikan nanti kita diberikan waktu untuk memperbaiki berkas kita yaitu 12 Juni sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 ini kemudian untuk pengumuman finalnya ini nanti adalah di tanggal 5 Juli tahun 2023 jadi nanti kita untuk kategori B batas akhir untuk pengiriman berkas adalah tanggal 11 Juni 2023 dan ini merupakan gambaran umum yaitu untuk nanti teman-teman ikut PPG dalam jabatan tahun 2023 yang mana disini kita memasuki masa-masa ke registrasi dan juga verifikasi peserta kemudian seleksi administrasi maka nanti dilakukan verifikasi dan juga validasi siapa saja yang berhak untuk ikut seleksi akademik yang merupakan tahapan berikutnya tentunya untuk ikut seleksi akademik ini kita harus lulus pada tahap seleksi administrasi kemudian nanti kita ikut seleksi akademik atau yang sering disebut sebagai pre-test PPG kemudian pada pengumuman hasil seleksi akademik maka nanti kita akan menunggu plotting ke LPTK kemudian setelah kita dapat LPTK kita nanti melakukan konfirmasi kesediaan kemudian kita penetapan dan juga lapor diri kemudian penjatualan dan juga pengelasan kemudian sinkronisasi LAMS kemudian pembelajaran dan juga penilaian serta ujian akhir yang sering disebut yaitu UKMPPG terdiri dari UKIN dan juga OP kemudian setelah itu nanti kita dapat NRG dan juga sertifikasi pendidik kemudian kita selesai nah saat ini kita memasuki masa-masa yaitu seleksi administrasi malah kita maksimalkan potensi kita di saat-saat ini sebagai penentu nanti kita bisa ikut langkah keberikutnya yaitu bisa ikut seleksi akademik PPG dalam jabatan 2023 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati